Kalau kemudian ada ungkapan-ungkapan Jawa yang terkesan negatif kepada perempuan misalnya, perempuan itu adalah pekerjanya di wilayah dapur, kemudian sumur, kemudian kasur misalnya. Kita tidak boleh larut dalam pemaknaan itu sebab kita bisa mengambil makna lain. Dapur misalnya, berarti kalau kita disebut sebagai perempuan itu dapur, ya kita ini tampil sebagai ruh dari sebuah rumah itu, kita sebagai ruhnya. Kemudian kasur, ya kita memang sebagai penenang, harus sebagai penenang, bukan sekedar dimaknai dari sisi negatifnya. Kemudian sumur, perempuan harus menjadi sumur sinobo, harus menjadi orang yang selalu sumur sinobo itu ada sumur yang berada di tengah sahara, yang semua orang ketika lewat di situ selalu berhenti untuk minum airnya, untuk berteduh, untuk meneguk kesejukannya. Jadi perempuan harus belajar dan terus belajar sampai kemudian dia menjadi sumur sinobo, menjadi tempat bertanya. Buat siapa? Buat semuanya. Ngeh putra-putrinya, ngeh santri-santrinya, ngeh masyarakatnya. Jadi jangan kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang hanya negatif, tetapi itu bisa dimaknai dari sisi positif. Sama dengan ketika orang-orang Jawa berkata bahwa wanita adalah wanitata, atau wani ditata, atau sekedar wani menata. Esensinya sebenarnya kalau kita belajar lagi tentang budaya Jawa bukan itu, bukan itu saja. Wanita adalah berani bertapa, wanitapa, berani bertapa. Dan ini sudah dipraktekan oleh punya-punya kita yang tinggal di pesantren. Perempuan-perempuan yang tinggal di pesantren itu adalah esensi paling nyata dari wanita yang wanitapa, berani bertapa. Berani tetap tenang, tetapi senantiasa terhubung dengan yang maha kuasa. Berani tetap tenang, mikul duur mendem jeruh, kemudian dia selalu terhubung dengan yang maha kuasa untuk memunculkan dirinya dalam versi terbaik bagi dirinya sendiri. Jadi tidak melulu maknanya adalah wani ditata atau wani menata, tetapi wanitapa, berani bertapa. Di telapak tangan perempuan ini loh, esensi dunia dan esensi surga berada. Di telapak tangannya, karena tapa itu menggunakan tangan untuk menelungkup. Jadi kalau kita bicara tentang entrepreneur, pertama yang mungkin harus saya sampaikan adalah peti buah yang paling rendah rekanita. Rekanita sukanya apa, kemudian itu tekuni, kemudian itu jadilah ahli, jangan menjadi orang yang pengen belajar semua hal, karena orang yang serbabisa tidak akan disebut sebagai ahli. Kuasai satu bidang, ambil itu gali sedalam-dalamnya sampai kemudian menjadi ahli dari situ dan jadilah perempuan yang mandiri. Perempuan kalau sudah mandiri itu tidak bergantung. Perempuan kalau sudah mandiri, dia tidak lagi merasa bahwa yang wajib mewujudkan keinginannya orang lain, tidak lagi. Kalaupun dia terlahir dari keluarga yang kaya raya, dia tidak berpikir bahwa yang harus membuatkan saya rumah ini ayah dan ibu, bukan lagi. Kalau perempuan itu sudah mandiri dan berdiri di kakinya sendiri, dia tidak akan mudah goyah, dia tidak akan mudah patah, dia tidak akan mudah baper. Karena yang dia pikirkan adalah berkarya, berkarya dan terus berkarya. Maka jangan sampai kita ini tumbuh tanpa keterampilan. Jangan sampai perempuan itu tumbuh tanpa keterampilan, hanya manut gubyuk ke sana, ikut ke sana, ke sini, ikut ke sini. Kalau dalam bahasa Jawa, rubuh-rubuh gedang. Harus berani terbang seperti elang. Kalau kita mau melihat bebek itu selalu bareng-bareng deh. Tapi kalau elang, dia terbang sendirian. Harus berani tampil beda. Harus berani berpikir menembus batas. Biar kita menjadi perempuan yang mandiri. Dulu ada istilah kalau di dalam Jawa itu istilahnya adalah pengapsah wangsa. Jadi ada perempuan-perempuan tertentu yang memang dia pengapsah wangsa. Seperti misalnya Kendedes Dewi Subadra yang lelaki dari kasta manapun kalau sudah menikah dengan perempuan ini, anaknya pasti jadi raja. Dan orang-orang berpikir itu hanya berhenti di dua sosok itu, padahal tidak. Jadi siapapun di antara kita, lahir dari keluarga manapun kalau kita mau belajar, kalau kita mau mandiri, kalau kita tegak berdiri di kaki sendiri, dari kasta manapun suami kita, kita akan tetap moncer. Dari rahim kita akan lahir generasi-generasi yang unggul. Karena perempuan itu tidak sekedar ditetesi winih gitu ya, tapi kalau di dalam bahasa Jawa, perempuan ini adalah yang ramut sampai bisa ngeremboko biji itu atau winih itu. Maka perempuan harus cerdas, harus pinter, harus mandiri, harus tidak bergantung. Terima kasih. Terima kasih.